Batch terakhir sebelum ngisi rapor buat nyusun daftar Top 8 Movies 2023, Who's Excited? Dengan PR ini, PR ku rampung dan semoga bisa liburan dengan tenang, karena film-film The Volume ini bener-bener bikin aku kejar tayang nonton. Tapi ya, sebagai penurut tahun, film-film ini berhasil ngasih experience yang wah. Jadi sebelum liburan dimulai, mari kita langsung saja hajar dengan ulasan-ulasannya. 13 Bom di Jakarta Tahun lalu sukses dengan action Haze, Angga Dwi Masa Songko kini kembali dengan tawarkan action yang lebih gede. Film action Indonesia terbesar tahun ini begitu bunyi tagline di posternya, kurang gede apa coba? Nah pasalnya, film tahun lalu itu kebetulan saja disukai karena ngasih genre yang tergolong baru di film kita. Filmnya sendiri sebenarnya overrated, lantaran naskahnya lemah. Pada 13 Bom di Jakarta, terulang lagi kelemahan yang sama. Actionnya sangat gede dan elaborate, tapi tanpa atau dengan sedikit sekali hal yang make sense soal kenapa action itu bisa sampai terjadi atau bisa sampai dipilih oleh karakter ceritanya. Sebenarnya menarik persoalan yang diangkat film ini, soal terorisme yang nggak kejebak dalam lingkaran agama, melainkan lebih ke lingkaran kecerutukan sosial tentang gambaran keadaan ekonomi di masyarakat. Jadi ceritanya, kelompok teroris tadi kenal mengancam Jakarta dengan 13 bom yang akan diledakkan satu per satu jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Para teroris nggak mau duit tunai, mereka ini minta duit digital, kripto, bitcoin. Sehingga dua pemuda pemilik startup bitcoin yang dipakai oleh teroris tadi keseret dalam kasus. Jadi dicurigai, mereka nyaris jadi korban. Nah kesalahan pertama naskah film ini adalah tidak dengan clear menunjuk siapa karakter utama. Apakah para pemuda startup? Apakah pemimpin teroris? Apakah agen perempuan di badan anti-teroris yang somehow selalu dilawan oleh partner cowoknya? Atau apakah pemimpin dari pasukan anti-teroris itu sendiri? Nah kan, it will be much better jika film sedari awal telah mengarahkan ini itu sebagai cerita dengan banyak perspektif. Aksionnya sendiri sebenarnya nggak jelek, tapi arahannya yang agak-agak cheesy. Film ini aku bilang kayak kalau Michael Bay trying to make filmnya Nolan. Like, Bay mau bikin action eksplosif tapi dengan kecerdasan ala Nolan. Hasilnya ya, film ini jadi snob yang berusaha kelihatan jago, berusaha terdenar pintar. Dengan twist standar soal ada karakter yang sebenarnya jahat dan scheme teroris yang sekilas nampak masif. Tapi ya, dipikir-pikir sangat unnecessary masifnya itu gitu. Like, kenapa mesti 13 bom kalau ternyata si teroris itu sudah punya orang dalam, sudah menyusupkan orang yang bisa dengan gampang langsung melancarkan bom pambungkas. Jadi film ini ya kayak sok jago aja. Aku berikan 4 dari 10 bintang emas untuk 13 bom di Jakarta. Dream Skenario Karya Christopher Bordley ini bikin aku ngaka begitu menyadari bahwa komedi horror ini sebenarnya kayak Dream Counterpart dari yang dibahas oleh Budi Pekerti. Film ini bahkan ada menggunakan istilah Penda Gogi sebagai lawan dari Budi Pekerti yang judulnya bahasa Inggrisnya adalah Andra Gogi. Nah, kenapa aku sebut sebagai Dream Counterpart? Karena tidak seperti di Budi Pekerti yang karakter buduhnya dimusuhin satu kota gara-gara videonya viral di sosial media, Dream Skenario bercerita tentang dosen yang diantagoniskan oleh semua orang karena si dosen yang diperankan dengan brilliant oleh Nicolas Cage yang tahu betul timing dan pembawaan antara acting yang nyata dan acting yang surreal, for some reason muncul di dalam mimpi semua orang. Jadi dosen ini dijauhi karena hal yang bahkan tidak dia lakukan. Dia yang tadinya menikmati perhatian semua orang karena dia jadi terkenal sebab muncul di mimpi semua orang sebagai bystander yang doing nothing, jadi stress karena mimpi-mimpi orang-orang tersebut berubah jadi makin aneh. Di mimpi-mimpi mereka, si dosen itu jadi pembunuh. Nah, sebenarnya ini semua itu adalah gambaran yang jenius sekali dilakukan oleh naskah, yaitu gambaran terhadap pelaku manusia. Tentang gimana kita, manusia, pelaku media sekarang, suka kemakan khayalan sendiri. Kita mengelukan secara berlebihan orang-orang yang tidak benar-benar kita kenal. Kita lantas mengidolakan mereka. Lalu kita terganggu sendiri saat image-image tentang orang tersebut yang kita ciptakan sendiri secara kolektif menjadi semakin liar. Kita menciptakan dream skenario sendiri terhadap si orang dan menelannya bulat-bulat sebagai fakta. Kita kegocek fakta impian kita sendiri. Ini loh yang diciptakan film gitu. Buatku film berhasil menceritakan itu lewat kehidupan karakter yang bukan hanya terseret, tapi juga tetap ada pembelajaran di dalam dirinya. Lapisan dibalik karakterisasi dan situasi yang ia alami, berhasil tersusun menjadi sebuah hiburan surrealis. Bakal langka banget film kayak gini ada lagi, mungkin dalam mimpi kita nanti. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk dream skenario. May-Desember Dari komedi berlapis satu ke komedi berlapis yang lain. May-Desember karya Todd Haynes, tanahnya bukan lagi surreal, tapi lebih ke sebuah drama psikologis dengan undertone yang sebenarnya dark. Sekilas ini tuh kayak kisah inosent tentang seorang aktris yang ingin mendalami peran. Nah peran yang sedang dirisetnya itulah letak dark cerita ini. Artis ini memerankan seorang perempuan yang menikah dengan daun muda, yang jauh banget tentang usianya. Mereka menikah karena melakukan hal yang basically hitungannya udah tindak kriminal, tante-tante kepada seorang anak SMP. Nah jadi si aktris ini, si Elizabeth, selama beberapa waktu hidup di dalam rumah keluarga bermasalah tersebut. Gracie dan suaminya namanya. Mereka kisah sudah dewasa dan sudah punya 3 orang anak yang sudah masuk usia kuliah. Nah demi method acting, si Elizabeth ingin mengenal kehidupan Gracie supaya dia bisa memerankannya nanti dengan lebih baik. Supaya dia bisa lebih mengerti tentang apa yang dilalui Gracie. Karena katanya dia ingin bikin film yang tidak ngejudge kehidupan Gracie dan keluarga. Nonton ini bikin kita sadar bahwa there's no way kita bisa mengerti kehidupan orang. Urusan orang harusnya jadi urusan mereka sendiri. Walaupun memang di film ini kita melihat Elizabeth jadi katalis bagi orang-orang di sekitar Gracie, terutama suaminya, untuk bisa melihat apa yang sudah dia lewatkan dalam hidup. Mungkin inilah yang paling keren dilakukan oleh film. Membuka luka, memaksa karakter melihat luka, tapi bukan untuk salah-salahkan. Film ini menceritakan dengan imbang, semuanya dikembalikan kepada karakter masing-masing. Bagi yang kelewat batas, mereka akan jadi seperti Gracie dan Elizabeth. Dua orang yang bukan cuma dimilipin secara fisik, tapi sebenarnya punya masalah yang sama. Sama-sama terlalu naif, dan menggunakan kenaifan itu sebagai defense. Film ini berakhir ketika masing-masing mereka dihadapkan kepada akibat dari kenaifan tersebut. Natalie Portman dan Julian Moore, Man, disini akting mereka beneran ada berlapis-lapis. Susah kita menunjukkan garis mana ketika Natalie jadi Elizabeth sebagai Elizabeth, mana ketika Natalie jadi Elizabeth try to be Gracie gitu. Mana batas aktingnya? Mana batas Gracie bohong? Mana yang dia beneran sudah nerimo? Aku selalu punya soft spot buat film yang menunjukkan adegan-adegan belakang layar bikin film. Dan ending film ini buatku adalah one of the best yang menunjukkan gimana seorang aktris berusaha berakting karena dia merasa sudah ngeti dengan karakternya, tapi kemudian dia jadi ragu sendiri. Aku berikan 7,5 dan 10 bintang emas untuk May, Desember. Priscila Film ini adalah tentang Priscila yang waktu masih sekolah, kebetulan bertemu dengan orang yang kenal dengan Elvis Presley dan mengajaknya ketemu Elvis, sehingga Elvis jadi jatuh cinta kepada Priscila. Sosia Topola membuat ini sebagai sebuah biografi yang benar-benar menelisik romansa kompleks yang dirasakan oleh seorang Priscila ketika berhubungan dengan salah satu manusia paling tersohor di jagad dunia hiburan. Respect kepada kedua sosok itu ada di film ini. Tapi yang paling bersinar tentu saja adalah kepada karakter Priscila yang benar-benar diselami karakternya. Ini partikulari menarik karena di awal tahun kita sudah melihat cerita mereka berdua dari sudut pandang Elvis, di biografinya Elvis, ya kan? Terus menarik kedua buatku adalah karena film ini dibintangi oleh Kelly Spiney, yang awal muncul di film yang lebih main stream kayak Pacific Rim. Di sini tuh dia main bagus banget jadi gila. Walaupun membahas tentang Elvis dan Priscila, film ini diarahkan bukan sebagai tontonan sensasional, melainkan lebih sebagai sebuah selaman terhadap tokoh figur itu sebagai sebuah karakter cerita. Film ini nggak main gampang. Dia nggak nuding Elvis sebagai predator atau manipulatif, misalnya. At least film ini diperlihatkan Elvis menegaskan Sila untuk melanjutkan sekolah dulu, sebelum mereka berhubungan gitu. Perasaan Sila sebagai seorang gadis biasa, sebagai anak sekolah yang punya pacar superstar, yang berkecamuk oleh gairah dan oleh insikuriti, itulah yang difokuskan oleh film ini. Tapi juga sebagaimana film-film dari tokoh nyata, dari kehidupan mereka, ada aspek-aspek cerita yang nggak benar-benar klop untuk dimasukkan ke alur, ya kan? Ke struktur film. Ada beberapa hal yang mestinya bisa dibikin lebih dramatis atau gimana, tapi nggak bisa dilakukan oleh film, karena bukan begitu kejadian aslinya. Nah, film ini buatku sering terkendala hal seperti begitu. Naik turun alurnya nggak bisa benar-benar diatur ke flow atau struktur film. Kadang konfliknya muncul, hilang lama, lalu muncul lagi. Gitu-gitu lah. Jadi, kurang enak gitu flow-nya. Aku belikan 6 dari 10 bintang emas untuk Chris Cilla. Saltburn. Bintang dari Saltburn karya Emerald Vandal ini adalah Barry Keoghan. Aktor satu ini, gila. Dia tuh udah kayak spesialis karakter awkward nggak ketebak, tapi sekaligus juga berbahaya. He was born for this role. For this story. Saltburn adalah sebuah dark komedi yang benar-benar menekankan kepada kelamnya dark itu sendiri. Keoghan disini jadi Oliver, mabah yang cukup. Awalnya film ini tampak seperti kisah Oliver yang berusaha memberanikan diri untuk masuk ke sirkel seorang cowok jangkung yang dia suka. Kita melihat si cowok jangkung itu melalui gaze-nya Oliver. Kita pikir ada cinta terlarang disana, tapi perlahan gaze dan sikap Oliver tersebut menjadi semakin intens. Dari gairah menjadi semacam ingin memiliki, ingin menguasai. Nah, transformasi film lewat karakter utamanya itulah yang jadi kehebatan sekaligus juga kelemahan pada film ini. Cara penampilan acting, seperti yang disebut tadi, Keoghan terutama sangat fenomenal. Dia total banget disini. Adegan-adegan creepy dia hantam tanpa canggung. Film ini punya banyak WTF moment gitu. Nekat banget mereka bikin adegan kayak di film ini. Nah, kelemahan yang hadir dari cara bercerita film ini adalah karakter si Oliver itu sendiri tidak punya growth. Dia tipe karakter ternyata gitu. Kita tidak menyelam kepada siapa sebenarnya dirinya. Dia tidak punya development, melainkan hanya punya sebuah revealing yang membuat kita melihat dia ternyata bukan seperti dia di awal. Perubahan dia bukan terjadi karena terdevelop, tapi karena aslinya dia itu disimpan untuk kejutan cerita. Jadi secara teknis, sebagai film, Saltburn is not really good, tapi sebagai tontonan, dia menghibur dan nawarin sesuatu kegelapan dengan perspektif yang tak biasa. Aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk Saltburn. Thanksgiving Origin film ini menarik. Thanksgiving tadinya cuma fact trailer, segmen pendek dalam film horror Grindhouse tahun 2007. Cuma parodi yang dibuat oleh Eli Roth. Tapi fans tertarik karena konsep pembunuh yang kayak jadi saingan Halloween itu bener-bener over the top dan gore-nya gila gitu. Permintaan fans yang kita terkabul, Eli Roth bener-bener membuat film Thanksgiving tahun ini. Tapi aku agak kecewa sama hasilnya. Mungkin karena bias dari pengaruh originalnya tadi yang fact-nya beneran low budget dan rough dan konyol tapi seru. Film actualnya ini terasa tidak menuhi harapan itu gitu. Tentu momen-momen yang ada di fact trailer kayak pembantaian saat pawai dimunculkan. Satir soal perilaku konsumtif orang Amerika terkait tradisi Black Friday yang mengalahkan esensi sebenarnya dari Thanksgiving juga ada. Gore-nya yang over the top dengan kematian-kematian sadis yang unik juga berhasil menghiasi film sebagai nilai jual utama. Tapi overall film ini terasa kosong. Karakter-karakternya cuma ada di sana untuk berusaha survive. Untuk menduga-duga siapa pelaku. Sementara naskahnya, kesana kemarin ngasih kita red herring supaya pelakunya nggak ketebak. Akhirnya film ini pun terasa jadi antara terlalu scream atau juga terlalu I know what you did last summer. Terlalu nggak rilis spesial karena ya sudah banyak thriller udah need yang menjual hal serupa. Kalau dibilang membosankan sih enggak. Cuma ya biasa aja gitu. Mendingan nonton Starborn tadi sekalian. Kejutan dan momen what the f... sudah lebih membekas. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Thanksgiving. The Family Plan Guilty Pleasure Coup of the Year Komedi keluarga karya Simon Salon Jones ini nggak bagus-bagus amat tapi aku terhibur menontonnya. Nggak rasa bosan meskipun filmnya formulaik dan bahkan konsepnya yang gabungin liburan keluarga dengan aksi assassin nggak dikembangkan dengan maksimal. Aku terhibur karena lucu aja ngeliat Mark Wahlberg jadi ayah yang sekilas kayak suami rumahan banget ternyata punya masa lalu tak terduga. Dia mantan assassin yang punya banyak musuh. Dia berhenti dari kerjaannya dan sekian tahun menyamar jadi pria biasa-biasa saja. Sampai kemudian identitasnya kelacak dan dia terpaksa kabur. Membawa serta keluarganya yang tak tahu apa-apa dia cuma berdalih dia mau ngajak keluarganya road trip, liburan. Nah menurutku film ini mungkin bisa lebih mudah diterima penonton kalau dibikin sebagai animasi kayak Boss Baby lah. Karena memang film ini seperti berjalan di garis antara nggak make sense dengan cerita yang grounded tentang hubungan keluarga. Para karakter sentral Mark dan keluarganya bermain di posisi yang pas. Tapi harus diakui melihat mereka sebagai manusia beneran membuat penonton bisa kesulitan memaklumkan banyak hal yang terjadi di film ini. Misalnya ada bayi yang tahu rahasia ayahnya. Ini kan aneh. Nah film ini tuh nggak bisa maksimal melandaskan konsep yang diniatkan. Konsep humor ataupun kejadian yang mereka bangun gitu. Ketiga bagian action tidak bisa terlalu gila. Ketiga bagian yang grounded terasa nggak klop dengan kegilaan setengah-setengah tadi gitu. Jadinya film ini terasa setengah-setengah semuanya. Makanya mungkin kalau dibikin sebagai animasi film bisa meningkatkan aksi mustahil dan hati grounded yang dimiliki oleh naskahnya dengan maksimal dan lebih mudah kita make sense-kan. Aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk The Family Plan. The Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes Hunger Games sering dibandingkan dengan Harry Potter dan kupikir film prequelnya ini sukses bikin malu franchise Harry Potter yang film prequelnya begitu maksa sehingga tidak terasa ditulis dengan proper. The Ballad of Songbirds and Snakes actually memang diangkat dari novel prequel dan penulisannya kelihatan memiliki bobot karena di adaptasi karya Francis Lawrence ini kita benar-benar dikasih lihat development dari seorang Coriolanus Snow sebelum dia menjadi presiden yang ruthless yang kita kenal. Kalau kalian sering heran kenapa di luar sana banyak contoh mahasiswa aktivis ketika jadi orang gede ketika jadi punya jabatan ternyata korup juga. Nah Journey Snow di film ini basically seperti itu. Kita melihat Snow dari yang awalnya dia itu mahasiswa pintar yang peduli sama tribute dalam permainan Hunger Games kita melihat background dia dari keluarga macam apa apa yang dia inginkan dan bagaimana pada akhirnya dia memutuskan pilihan dia menjadi sampai seperti yang kita kenal di cerita Hunger Games original nah itulah kekuatan film ini. Inner Journey-nya tersebut membuat film ini layak ditonton. Hubungannya dengan Lucy Gray jadi heart of the story. Tak lupa juga bertabur banyak referensi ke Hunger Games yang lama sehingga penonton merasakan gejolak nostalgia dari something yang familiar. Dan memang film ini berhasil menghadirkan vibe yang selaras dengan film-film Hunger Games sebelumnya. Desain produksinya total menghadirkan dunia itu kembali. Prequel ini memang terasa seperti fondasi dari kejadian di film yang sudah kita kenal tersebut. Nah tapi dari novel juga membawa sedikit sandungan bagi film ini. Nah durasinya panjang karena film terasa seperti pengen sama dengan novel ya kan at least secara urutan. Dan ini membuat dirinya sebagai film terasa agak aneh karena film ini tuh kayak dua cerita yang disatukan bagian Hunger Games dan bagian aftermath dari Hunger Games. Nah bagian yang satu tersebut terasa lebih menarik dibandingkan dengan bagian yang lain. Nah menurutku harusnya cerita bisa lebih digodok lagi. Bangunan ceritanya harusnya bisa lebih dimainkan lagi supaya kesan terbagi dua bagian tersebut bisa lebih berbaur gitu. Supaya film bisa berjalan lebih mulus dan penonton tidak diberikan momen untuk terlepas dari cerita yang disajikan. Maka dari itu aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk The Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes. That's all we have for now. Dengan ini resmilah review tahun 2023 sudah tutup buku. Film-film 2023 yang tayang setelah posting ini terbit akan kuanggap sebagai film di tahun 2024 jika aktif review nanti. Nantikan rapor film 2023 di twitterku at Arya APP dan menyusun beberapa setelahnya tentu saja akan ada daftar top movies 2023 di blog mydersheed.com Jangan lupa hit like dan subscribe semuanya ketinggalan review-review dan playthrough lain atau kalian bisa kunjungi store mydersheed di ciptoloka.com ada banyak kaos dan penak-penak custom yang unik mulai dari film musik game hingga wrestling Thanks for watching Remember in life there are winners and there are losers Sampai ketemu tahun depan sub indo by broth3rmax